Su, Su Yun, kenapa kamu? Teriak Su Tai, kakinya gemetar dan suaranya bergetar, bukankah kamu pergi ke puncak Wu Suang Jue? Meskipun Su Tai adalah murid inti roh tahap kelima, dia tidak memiliki harta apapun dan disergap oleh Su Yun. Dia ceroboh dan kehilangan lengan. Selanjutnya, dia dikendalikan oleh Su Tai. Bahkan jika dia ingin membalas, itu akan sangat sulit. Su Yun dengan santai duduk di kursi dan memandangi tetua klan kedua yang setengah telanjang dan berkata, pergi ke puncak Wu Suang Jue. Jika saya benar-benar pergi, saya khawatir saya akan mati di tengah jalan, bukan? Wajah Su Tai berubah tetapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia juga mengerti. Su Yun pasti tahu bahwa mereka masih akan mencoba membunuhnya, jadi dia memutuskan untuk kembali di tengah jalan, menyelinap ke pavilion, dan menemukannya untuk balas dendam. Apa yang kamu berikan untuk saya makan? Apa yang kamu berikan untuk saya makan? Su Tai tiba-tiba bertanya. Bukankah aku mengatakannya, racun? Su Yun menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Su Tai berubah dari putih menjadi hijau. Dia dengan cemas berkata, cepat beri aku penawarnya. Penangkal. Su Yun tertawa, saya tidak memiliki penawarnya tetapi saya memiliki pil yang dapat menekan sementara racun di tubuh Anda. Jika Anda memakan pil ini, Anda dapat hidup beberapa hari lagi. Jika tidak, Anda akan mungkin mati besok. Mendengar itu, Su Tai benar-benar tercengang. Hatinya sedang kacau. Dia mengatupkan giginya, bagaimana kamu bisa memberiku penawarnya? Jika kamu melakukan beberapa hal untukku, aku akan memberimu penawarnya dan membiarkanmu hidup. Kata Su Yun. Beberapa hal. Su Tai bertanya dengan cemas, benda apa? Aku akan memberitahumu di masa depan. Mari kita lihat apakah Anda bersedia bekerja sama. Su Tai ragu-ragu. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Bagaimana jika Anda berbohong kepada saya? Berbohong padamu. Apakah Anda takut saya tidak akan memberikan penawarnya? Su Yun berkata, saya dapat membuat penawar di depan Anda untuk Anda konsumsi. Selain itu, Anda dan saya tidak memiliki permusuhan. Mengapa saya harus membunuh Anda? Saya mengerti. Anda ingin membunuh saya karena penatua klan agung, bukan? Jika kita tidak berbicara tentang tetua klan agung, kita berasal dari klan yang sama. Iya-iya-iya, Su Tai menganggupkan kepalanya dengan cemas. Karena itu masalahnya, aku tidak perlu membunuhmu. Selama kamu mau bekerja sama, kamu bisa hidup, dan aku juga bisa hidup. Su Yun menepuk pundaknya dan berkata, tujuan terakhirku adalah meninggalkan keluarga Su. Adapun permusuhan, aku tidak peduli. Jika kamu sudah memikirkannya, bawa dia pergi. Aku akan membantumu membuat pil untuk meringankan racun. Jika Anda belum memikirkannya, saya akan pergi ke puncak Wu Suang Jue untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Saya harap orang yang bertanggung jawab dari keluarga Su dapat mendaki gunung dengan aman besok. Karena Su Yun Do mengatakan itu, apalagi yang bisa dikatakan Su Tai. Dia buru-buru setuju. Menahan rasa sakit yang datang dari bagian tangan kanannya yang patah, dia berjalan ke wanita yang terbaring di tempat tidur dan membangunkannya. Setelah mengusirnya, dia menutup pintu. Sangat bagus. Su Yun menganggup dan tidak berdiri di atas upacara. Dia segera mengeluarkan tungku pil awan ungu dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di pavilion. Dia kemudian mengeluarkan beberapa bahan dari cincin penyimpanannya dan mulai memurnikan pil. Pertama, dia membagikan obatnya. Kemudian, dia menyesuaikan obatnya. Tumbuk. Darah menetes. Su Tai bingung melihat setiap langkah yang diambilnya. Mengapa Su Yun tahu cara membuat pil? Saya mendengar bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di Blossom Heart Valley. Apakah dia belajar dari Blossom Heart Valley? Tapi dia adalah murid sekte luar, mengapa dia bergaul dengan orang-orang di Blossom Heart Valley? Su Tai tidak mengerti. Pada saat yang sama, Su Yun yang sedang meramu-ramuan pil memiliki banyak sekali pemikiran di benaknya. Tetua klan agung bertekad untuk membunuhnya. Sepertinya dia tidak bisa tinggal di keluarga Su lebih lama lagi. Dia harus meninggalkan keluarga Su. Meskipun tetua klan kedua adalah seorang tetua, dia berpandangan pendek dan lemah. Mungkin dia bisa menggunakannya untuk membawa King R menjauh dari keluarga Su. Hubungannya dengan pil King of Blossom Heart Valley tidaklah dangkal. Setelah meninggalkan keluarga Su, dia bisa mencari perlindungan dengan Raja Pil dan bersembunyi untuk sementara waktu. Begitu dia siap sepenuhnya, dia bisa bersembunyi dengan King R dan bersembunyi di tempat tanpa ada orang di sekitarnya. Memikirkannya, Su Yun membuat keputusan. Setelah waktu yang cukup lama, semua bahan sudah siap. Su Yun menggunakan roh ki yang mendalam untuk menutup luka berdarah di pergelangan tangannya. Kemudian, dia melemparkan semangkuk bahan yang dibasahi darah ke dalam tungku pil. Kemudian, dia mulai menggambar larik dan mengisi polanya. Semua tindakannya halus dan terampil. Setelah arrai terbentuk, dia mulai mengaktifkan arrai tersebut. Tungku pil mengeluarkan asap hitam tipis yang aneh. Su Yun membuka jendela dan diam-diam mengirimkannya. Kemudian, dia menggunakan ki roh yang mendalam untuk membubarkan asap sehingga tidak ada yang menyadarinya. Empat jam kemudian, Tungku pil mengeluarkan suara ringan. Pil sudah selesai. Melihat itu, Su Tai tidak sabar dan berlari ke sisi Tungku pil. Dia berteriak, cepat buka Tungku pil. En. Su Yun mengangguk. Dia memutar saklar dan membuka Tungku pil. Su Tai dengan tidak sabar merogoh Tungku dan mengeluarkan pil bulat hitam pekat. Kemudian, dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Penampilan itu seperti orang kelaparan yang belum makan selama beberapa hari melihat tulang. Gudong. Mutiara masuk ke perutnya. Su Tai mengedipkan mulutnya dan mengjilat bibirnya. Dia berkata dengan rasa ingin tahu, sangat manis. Tentu saja, Su Yun mengangguk, obat yang baik rasanya pahit. Manis, secara alami adalah racun. Racun, wajah Su Tai menjadi hijau, apa yang kamu lakukan? Saya minta maaf. Su Yun tertawa canggung, sebenarnya, aku kembali untuk membalas dendam padamu secara mendadak. Aku tidak menyiapkan racun apapun. Niatku adalah membunuhmu atau Su Silong. Tapi setelah memikirkannya, itu akan menjadi lebih baik menggunakan Anda. Jadi, saya hanya minum pil untuk membodohi Anda. Pil yang Anda makan sebelumnya adalah pil penambah ki yang diproduksi oleh Blossom. Heart Valley. Dan pil yang baru saja Anda makan adalah pil racun asli. Su Yun, kamu bajingan. Dia meraung. Titik. Titik. Di tanah yang luas, ada puncak gunung yang mengjulang tinggi yang menembus awan. Seolah-olah itu akan menembus lubang di langit. Puncak gunung itu sangat tinggi. Gunung-gunung di sekitarnya seperti bulan yang cerah dan bintang-bintang. Awan putih mengelilingi gunung dan melayang-layang. Kadang-kadang, beberapa burung roh yang kuat hampir tidak bisa terbang ke pinggang gunung. Di kaki gunung, sekelompok sepuluh orang sedang berjalan di jalur gunung yang terjal menuju puncak gunung. So-so-so-so. Saat itu, suara siulan pedang bisa terdengar di langit. Setelah itu, pedang terbang terlihat terbang dari jauh menuju puncak gunung. Setiap pedang dibungkus dengan topan. Di setiap pedang, ada seseorang yang mengenakan jubah ahli pedang yang cantik. Lihat, itu adalah murid dari sekte pedang abadi. Cek-cek-cek, kita dengan susah payah mendaki gunung. Tapi seseorang baru saja menginjak pedang dan terpeleset. Mendesah. Siapa yang meminta keluarga su kita untuk tidak memiliki teknik pedang kerajaan? Teknik pedang kekaisaran. Saya khawatir hanya orang-orang dari sekte pedang abadi yang mengetahuinya. C. Siapa yang bilang, selain orang-orang dari sekte pedang abadi, bahkan penguasa pedang tanpa batas mengetahuinya. Penguasa pedang tanpa batas tidak hanya tahu cara terbang, tetapi dia juga tahu cara membunuh orang. Dia bahkan bisa mengambil kepala musuh dari jarak seribu mil. Di depan penguasa pedang tanpa batas, orang-orang dari sekte pedang abadi pucat jika dibandingkan. Keluarga su sedang berdiskusi panas. Melihat sosok anggun di langit, mata semua orang menunjukkan kecemburuan dan keheranan. Banyak orang iri dan berharap mereka bisa mempelajari teknik pedang kekaisaran. Jangan ganggu yang lain. Ayo pergi. Seorang murid dari rumah utama berteriak pada murid sekte dalam. Murid sekte dalam memandangnya dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka terus bergerak maju. Sudongfang dan King R mengendarai banteng bertanduk tunggal dan berjalan di depan kelompok. Banteng bertanduk tunggal memiliki kultivasi. Bahkan jika jalur gunung itu tidak rata, itu bisa berjalan di tanah yang datar. Meskipun cakwu suangjue sangat tinggi, tidak butuh waktu lama untuk mencapainya. King R, apakah ini pertama kalinya kamu berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan? Sudongfang mengendarai banteng bertanduk tunggal itu ke sisi King R dan bertanya sambil tersenyum. King R tampak acuh tak acuh di depannya. Bibirnya sedikit terbuka, mungkinkah Tuan Dongfang pernah berpartisipasi sebelumnya? He he. Sudongfang tertawa canggung dan berkata, tiga tahun lalu, ayahku yang memimpin pertemuan pahlawan. Aku beruntung mengikuti kakak laki-lakiku untuk berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan. Sekarang kakak laki-lakiku telah menjadi pilar keluarga Su, saya harap setelah ini, kita bisa menjadi talenta yang berguna dari keluarga Su. Kata-kata Sudongfang sangat indah. Dia tidak mengungkapkan sikap kompetitifnya, tetapi itu membuat orang merasa bahwa dia luar biasa. King R menatapnya tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Meski kecantikannya dingin, Sudongfang tidak menyerah. Dia terus berbicara tanpa henti. Dia hanya berharap untuk menarik perhatian si cantik. Keluarga Su mengendarai tunggangan mereka ke atas gunung. Kecepatan mereka cepat. Sangat cepat, mereka bertemu dengan sekte di depan mereka. Mereka adalah murid dari Istana Dewa Tiga Barang. Semua murid ini berpakaian mewah. Tubuh mereka dipenuhi dengan harta. Setiap langkah yang mereka ambil sangat berat. Setiap langkah yang mereka ambil meninggalkan jejak. Murid Istana Dewa Tiga Barang terkenal karena mengendalikan harta. Ada desas-desus bahwa mereka dapat mengendalikan banyak harta pada saat yang bersamaan. Semakin banyak harta yang bisa mereka kendalikan, semakin kuat orang itu. Ada desas-desus bahwa Master Istana Dewa Tiga Barang dapat mengendalikan ratusan harta pada saat yang bersamaan. Ketika diaktifkan pada saat yang sama, kekuatan yang dihasilkan dapat mengubah warna langit dan bumi. Karena keunikan Istana Dewa Tiga Barang, mereka sangat ketat dalam merekrut murid. Kondisinya sangat keras. Pertama, mereka harus dilahirkan dengan tubuh harta karun. Kepekaan mereka terhadap harta harus 10 kali lipat dari orang biasa. Karena itu, Istana Dewa Tiga Item akan merekrut murid setiap tahun. Tetapi jumlah murid yang mereka rekrut sangat sedikit. Jumlah orang di sekte itu kecil. Tidak peduli seberapa kuat satu orang, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak akan sekuat itu. Oleh karena itu, kekuatan keseluruhan Istana Dewa Tiga Item tidak tinggi di wilayah selatan. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Su. Semua murid memiliki harta yang telah mereka kumpulkan atau berikan oleh sekte tersebut. Setiap orang memiliki tubuh yang penuh dengan harta. Sebagian besar harta memancarkan Ki yang aneh. Jika mereka mengendarainya, Ki akan menakuti tunggangan. Oleh karena itu, ketika mereka mendaki puncak Wu Suang Jue, murid Istana Tiga Barang Dewa tidak seperti keluarga Su. Mereka semua memilih berjalan kaki. Jika mereka mengendarai tunggangan, tunggangan itu akan ditakuti oleh Ki dari harta karun dan lari ke aliran gunung. Itu akan merepotkan. Melihat sekelompok orang yang merangkak maju seperti siput, ekspresi Su Dong Fang menjadi tidak sabar. Dia melihat seorang murid rumah utama di sampingnya. Murid rumah utama mengangguk ringan. Dia mengerti dan mengendarai banteng bertanduk tunggal miliknya. Minggir, minggir, jangan menghalangi jalan. Berdiri di samping dulu. Tunggu kami lulus sebelum Anda lulus. Minggir. Murid rumah utama berlari dan berteriak pada orang-orang Istana Dewa Tiga Barang. Jalur gunung itu sangat sempit. Di satu sisi ada tebing dan di sisi lain ada tebing. Secara alami, mereka tidak dapat mengganggu mereka dengan berkeliling. Mereka hanya bisa membiarkan kerumunan bergerak ke samping sehingga banteng bertanduk tunggal bisa lewat. Mendengar teriakan murid rumah utama, orang-orang Istana Dewa Tiga Barang berhenti di jalur mereka. Mereka menoleh dan menatap orang-orang keluarga Su. Hanya ada 30 orang lebih di Triaitems Deity Palace. Tapi masing-masing dari mereka memiliki ki yang sangat padat. Mereka semua ahli. Ada apa? Ada apa? Jalan ini untuk dilalui orang. Mengapa kami harus memberi jalan kepada Anda? Sebuah suara keras datang dari belakang. Kemudian, seorang pemuda jangkung dan kurus dengan kumis berjalan keluar. Dia tampak seperti seorang konselor. Pria itu mengenakan jubah kasia. Dia memiliki gelang di tangannya dan cincin di jarinya. Dia mengenakan topi hitam di kepalanya dan memiliki jalinan kecil di punggungnya. Dia membelai janggutnya dan berjalan keluar. Kakak senior. Kakak senior. Orang-orang Istana Dewa Tiga Item di kedua sisi berteriak. Pria itu menganggupkan kepalanya. Dia mengedipkan mulutnya dan berjalan menuju murid rumah utama. Oh, ini sebenarnya keluarga Su. Ketika pria itu melihat token yang tergantung di pinggang sekelompok orang ini, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. 142. Apa yang lucu? Melihat orang yang terlihat seperti penasehat mengukurnya, dan menunjukkan senyuman seperti itu, murid utama yang sombong itu langsung merasa tidak senang, dan mendengus. Tertawa. Tentu saja itu lucu. Penasihat itu menyilangkan tangannya, dengan tatapan mengejek, saya menertawakan keluarga Su Anda karena tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Dengan tingkat kultivasi yang begitu rendah, namun Anda begitu sombong. Apakah Anda tidak takut mati? Apakah Anda tidak takut sekte lain mengajari Anda bagaimana menjadi manusia? Petik 2. Petik 2. Murid rumah utama mendengar, dan segera menjadi bingung, wajahnya penuh amarah. Orang-orang dari Three Items Deity Palace sangat sombong. Su Dongfang tidak tahan lagi, dan mendesak banteng bertanduk tunggalnya untuk berjalan mendekat, dan menata penasihat, dan mendengus, kalian orang-orang dari Istana Dewa Tiga Item berjalan lambat, jadi kalian menempati jalan, dan kalian ingin kami mengikuti di belakangmu. Jika sekte lain melihat ini, mereka akan berpikir bahwa keluarga Su saya takut padamu. Jika ini menyebar, bagaimana keluarga Su saya bisa bertahan? Oh, itu dia. Heh, aku tidak bilang kita tidak bisa. Penasihat berkumis itu menyilangkan tangannya dan berkata, Namun, mengapa Anda tidak memberitahu kami dengan sopan jika Anda ingin lewat? Apa, Anda pikir Istana Dewa Tiga Item kami mudah diganggu? Hehehe, kalau itu masalahnya, kami benar-benar tidak takut. Anda ingin berjalan di depan? Tentu, lalu mari kita bertarung. Bagaimanapun, Tuan dan Tetua biarkan kami bertarung dulu. Awalnya, kami siap untuk mengerahkan energi kami pada sekte api yang memancar, tetapi melihat keluarga Su Anda begitu sombong, maka mari gunakan energi untuk memberi pelajaran kepada kalian. Penasihat berbicara dengan santai, dan memandang Su Dongfang, seolah-olah dia tidak melihatnya sebagai ancaman. Su Dongfang sangat marah, mendengus, dan turun dari kudanya, berniat untuk bertanding dengannya. Saat itu, suara yang jelas dan indah keluar. Berhenti. Suara itu seperti kicau oriole, seperti angin yang meniup bel, sangat merdu, dan mengguncang hati orang-orang, sangat memabukkan. Semua orang melihat ke arah suara itu, dan melihat King R sudah turun dari kudanya, dan berjalan ke arah mereka. Ketika orang-orang dari Tria Items Deity Palace melihatnya, mata mereka berbinar. Sungguh orang yang cantik dan mengemaskan. Seorang gadis muda mengenakan seragam belade master seputih saljutan pariasan, namun dia begitu cantik sehingga bisa memikat hati seseorang, sedang berjalan menuju Grandmaster dengan langkah ringan dan mantap. Ketika dia semakin dekat, dia berhenti di jalurnya dan membungkuk dengan anggun dengan kedua tangan. Dia bukan budak atau sombong, dan etiketnya benar. King R dari keluarga Su memberi hormat kepada para pembudidaya Istana Dewa Tiga Item. Wajah penasehat segera muncul senyum. Dia menganggup dan menangkupkan tinjunya, saya adalah Chu Kiyu Ye dari Tria Items Deity Palace. Nona King R, senang bertemu dengan Anda. Ini kakak Senior Chu. King R tersenyum dan berkata, Senior Chu, ini hanya kesalahpahaman. Saya harap semua orang tidak marah. Jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya perlahan. Lagi pula, Istana Dewa Tiga Item dan keluarga Su memiliki hubungan baik. Jika masalah kecil ini menyebabkan konflik antara kedua keluarga, maka itu tidak sepadan. Haha, ini bukan kesalahpahaman. Nona King R, menurutku keluarga Su hanya mencari masalah. Apakah tamu? Su Dongfang mengerutkan kening dan hendak meledak lagi. Tapi King R memotongnya, dan berkata dengan lembut, kakak laki-laki Chu pasti bercanda. Aku pasti tidak punya niat seperti itu, jalan besar mengarah ke langit. Siapapun bisa berjalan, saudara laki-laki dan perempuan senior dari Istana Dewa Tiga Item, silakan, saya akan mengikuti di belakang tanpa keluhan. Dengan itu, King R berbisik kepada Su Dongfang, Tuan Dongfang, lepaskan. Mengapa, King R? Aku tidak takut padanya. Su Dongfang berkata dengan marah. Aku tidak bisa mengatakan tingkat kultifasi Chu Ki Yuye. Itu pasti lebih tinggi dariku. Menambah hartanya, kekuatan bertarungnya bahkan lebih kuat. Pakar tim kami masih bersama tetua klan. Hanya berdasarkan orang-orang di sini, tidak ada orangnya. Lawan, jika kita melawannya, kita hanya akan menderita. King R mengerutkan kening dan berkata, Aku tidak tahu. Mungkin karena hartanya. Tidak peduli apakah itu harta karun atau bukan, yang terbaik adalah tidak berselisih dengan seseorang yang tidak kita kenal. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda, Anda dapat memenangkan seratus pertempuran. Mendengar itu, Su Dongfang semakin marah. Tapi untuk mempertahankan citranya di depan wanita cantik itu, dia menarik nafas dalam-dalam dan mendengus. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan kembali ke banteng bertanduk tunggal miliknya. Keluarga Su menyerah. Melihat itu, Chu Ki Yuye tersenyum lagi. Dia melihat King R yang tenang, lalu menatap Su Dongfang yang marah, tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya, dan memimpin murid-murid Istana Dewa Tiga Barang untuk melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka sampai di puncak gunung, sudah setengah jam kemudian, awan berlama-lama di sekitar mereka, dan angin bertiup dari jauh. Menginjak puncak Wu Suang Jue, benar-benar seperti menginjak puncak Wu Suang Jue, berjalan di atas awan, memandang rendah dunia. Di puncak Wu Suang Jue Raksasa, ada empat patung, dan di tengah patung, ada susunan pertempuran raksasa. Di luar susunan, murid-murid dari berbagai sekte menggambar susunan untuk sekte mereka sendiri, menggunakannya sebagai tempat peristirahatan untuk tetua klan yang bertanggung jawab. Itu sama untuk semua sekte. Kadang-kadang, akan ada sekte yang akrab yang berkumpul bersama untuk mengobrol. Tentu saja, ada juga sekte yang memiliki dendam satu sama lain, dan akan bertarung di puncak Wu Suang Jue. Tapi, yang bertarung biasanya adalah peserta yang lebih lemah. Para ahli sebenarnya dari sekte tersebut sebagian besar tenang dan fokus, dan tidak akan bergerak bahkan jika langit runtuh. Mereka ingin mempertahankan kekuatan mereka untuk pertempuran sesungguhnya. Kursi Batu Giok Seputih Salju dikeluarkan dari cincin penyimpanan, dan dengan hati-hati ditempatkan di tengah arai pengumpulan roh oleh keluarga Su. Kursi Batu Giok adalah harta karun, dan ketika orang duduk di atasnya, tidak hanya akan sangat nyaman, tetapi juga dapat menghilangkan rasa lelah, membersihkan urat, menyegarkan pikiran, dan menyehatkan tubuh. Kursi ini khusus digunakan untuk duduk di perwakilan sekte. Dan di depan kursi Giok, sekitar 10 meter jauhnya, ada 10 mantra penyembuhan yang identik. Pesona itu seperti cangkang kura-kura, tingginya sekitar 2 meter, dan menutupi tanah. Di dalam pesona, ada 3 pesona penyembuhan yang terjalin untuk membentuk susunan spiritual penyembuhan. Jika seseorang bermeditasi di dalamnya, kulit dan dagingnya yang rusak akan segera pulih, dan bahkan tulang yang patah akan sembuh dalam waktu singkat. Itu bisa dikatakan sebagai pesona penyembuhan tingkat yang sangat tinggi. Tapi pesona semacam ini membutuhkan bahan yang sangat mahal untuk beroperasi. Bahan utama pesona adalah White Clear Stoney dan Purple Pinewood. White Clear Stoney membutuhkan 3.300 keping, dan setiap keping, White Clear Stoney memiliki harga pasar 200 koin roh, dan Purple Pinewood memiliki harga pasar 100 ribu koin roh. Dengan kata lain, hanya satu mantra penyembuhan akan menelan biaya lebih dari 700 ribu koin roh. Apa yang membuat orang tidak bisa berkata-kata adalah, pesona penyembuhan ini terus-menerus, dan setiap kali diaktifkan, itu akan menghabiskan sejumlah bahan, sampai benar-benar menghilang. Harus dikatakan, orang biasa tidak akan dapat menggunakan pesona semacam ini, dan hanya klan dan sekte besar yang dapat mengaturnya. Tuan Muda, kursi tetua sudah siap. Tuan Muda, bendera tujuh naga keluarga Su sudah siap. Tuan Muda, mantra penyembuhan sudah siap. Satu persatu, suara terdengar. Em, bagus sekali. Su Dongfang yang berdiri di depan menoleh, berjalan mendekat, dan memeriksa barang-barang. Fasad harus dilakukan dengan baik, ini adalah aturan tidak tertulis dari pertemuan pahlawan, fasad yang baik dapat memberikan banyak wajah pada sekte tersebut. Setelah beberapa saat, Su Dongfang menganggup puas, dan berkata, tidak buruk, saya percaya tetua klan kedua akan puas juga. Kalian semua pergi dan bermeditasi dan memulihkan diri, dalam 12 jam lagi, tetua klan akan mencapai puncak gunung, dan kompetisi akan dimulai. Ya, Tuan Muda. Murid-murid rumah utama menganggupkan kepala, dan duduk satu persatu. Di bagian belakang kursi batu giyok, ada beberapa susunan sederhana, meski tidak bisa dibandingkan dengan kursi batu giyok, tapi masih nyaman bagi orang untuk duduk. Semuanya sudah beres, dan Su Dongfang berlari untuk melecehkan King Air. Tapi, momen damai itu tidak akan berlangsung lama. Sekelompok murid Stellar Sun Mountain berlari dengan agresif. Orang-orang di Stellar Sun Mountain kuat, membudidayakan True Divine Spirit Ki, semuanya tinggi dan kokoh, dengan punggung harimau dan pinggang beruang. Bahkan betinanya setidaknya setinggi 1,8 meter, sekelompok raksasa kecil berjalan mendekat, benar-benar memberi banyak tekanan pada orang. King Air dan beberapa murid perempuan dari keluarga Su duduk bersama, melihat sekelompok orang berjalan mendekat, mereka semua saling memandang, wajah mereka penuh kecurigaan. Keluarga Su, bawa bajingan keluarga Su-Su Sui Kiang ke sini. Pemimpinnya adalah pria kuat dengan cepat, wajah penuh daging, tinggi lebih dari 2 meter, menunjuk ke keluarga Su, dan berteriak. F-asteris cek ibu muli Yu Yu-Su, kamu dipanggil apa? Beberapa murid rumah utama berdiri dari barisan, dengan wajah penuh amarah, bergegas keluar dari barisan, dan menghadapi orang kuat itu, berteriak dan memarahi. Sepertinya kedua kelompok orang ini adalah kenalan lama. Orang-orang dari keluarga Su berkumpul. Tetapi orang-orang dari Stellar Sun Mountain tidak bisa dianggap enteng. Murid-murid dari formasi besar sekte juga bergegas mendekat. Ada sekitar 100 dari mereka. Kedua belah pihak berhadapan, kurang dari 50 orang dari keluarga Su telah kehilangan kekuatan. Wajah Su Dongfang sedikit pucat, dan menatap King Er. King Er menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan mundur. Sebelumnya di jalan gunung, ketika mereka bertengkar dengan orang-orang dari Three Items Dirty Palace, itu hanya masalah kecil, King Er akan keluar untuk menyelesaikannya, tapi sekarang itu bukan masalah kecil, itu masalah pribadi. Kenapa apakah dia akan keluar untuk menyelesaikannya? Sui Kiang, apa yang sebenarnya terjadi? Su Dongfang menarik nafas dalam-dalam, dan bertanya. Kamu orang yang bertanggung jawab atas keluarga Su. Pria kuat itu bergegas ke Su Dongfang dan bertanya. Ya, heh, baiklah, hari ini, aku akan memberitahu semua orang tentang bajingan dari keluarga Su ini. Pria kuat itu mencibir, lalu berteriak dengan suara kasar, semuanya dengarkan. Beberapa hari yang lalu, bajingan keluarga Su, Su Sui Kiang, pergi ke Four Corner City untuk menyelesaikan beberapa masalah, dan bertemu dengan saudara perempuanku di kota. Dia mendambakan kecantikan saudara perempuan saya, dan menggunakan hubungan baik antara Stellar Sun Mountain dan keluarga Su untuk berbicara dengan saudara perempuan saya, dan tidak melepaskan Su Sui Kiang ini bahkan tidak melihat dirinya sendiri. Dia adalah seorang bajingan, dan sebenarnya mendambakan saya kecantikan kakak perempuan saya mengabaikannya, dan Su Sui Kiang ini benar-benar menggunakan metode tercelah dan membeli obat-obatan terlarang untuk memaksa adik perempuan saya untuk tunduk. Untungnya kakak perempuan-kakak perempuan saya mengetahuinya lebih awal dan menyelamatkan adik perempuan saya dan mengusir Su Sui Kiang pergi, jadi dia bisa menjaga kepolosannya. Namun demikian, saudara perempuan saya mengalami kesurupan setiap hari, dan dia semakin kurus. Semuanya, mari kita diskusikan, sampah seperti ini, haruskah dia dipukuli? Apa dia harus dibunuh? Tria kekar itu berteriak di bagian atas paru-parunya. Sekte-sekte yang ada di dekatnya semuanya berdiri dan melihat ke atas. Membunuh. 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 Orang-orang dari Stellar Sun Mountain semuanya berteriak, dan suara mereka seperti guntur. Murid rumah utama bernama wajah Su Sui Kiang menjadi hijau, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Sui Kiang? Apakah yang dia katakan benar? Para murid dari keluarga Su semuanya bertanya. Su Sui Kiang ragu-ragu sejenak, dan tiba-tiba berteriak dengan tekat. Tidak. Tentu saja tidak. Ketika keluarga Su melihat itu, mereka semua menghela nafas lega. Kamu masih berani membantah. Berbaring dengan mata terbuka, orang kuat itu langsung marah. Jika kamu ingin mengatakan bahwa aku mempermalukan adikmu, maka tunjukkan buktinya kepadaku. Jika tidak, maka kamu menjebakku. Su Sui Kiang mengatupkan giginya dan berkata dengan tenang. Pada saat ini, dia tidak bisa mengakuinya. Bahkan jika dia melakukannya, dia harus berpura-pura tidak melakukannya. Atau yang lain, reputasinya akan hancur. Penolakan Su Sui Kiang untuk mengakuinya benar-benar membuat marah orang-orang dari Stellar Sun Mountain. Melihat dia begitu hina dan tak tahu malu, mereka semua tidak bisa mengendalikan emosinya. Mother of Asteriskir, nak, kamu mencari kematian. Pria kuat itu meludah ke tanah, lalu melambaikan tangannya. Sebentar lagi, orang-orang dari Stellar Sun Mountain menyebar, dan mengepung keluarga Su di tengah. Hari ini, aku akan menantang keluarga Sumu. Pria kuat itu menggunakan jarinya yang tebal untuk menunjuk keluarga Su, dan berteriak, ayo, bajingan dari keluarga Su. Hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa orang-orang dari Stellar Sun Mountain bukanlah orang yang dapat Anda provokasi. 143. Du-du-du. Suara ketukan ringan datang dari pintu. Setelah itu, suara hormat Su Si Long datang dari luar pintu. Apakah itu Si Long? Cepat masuk. Suara Su Tai terdengar dari dalam rumah. Iya, tetua klan kedua. Su Si Long menjawab dengan hormat, lalu dengan hati-hati mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Di dalam rumah, Su Tai duduk diam di depan meja teh. Wajahnya pucat dan matanya gelap. Sepertinya dia sangat lelah. Jauh di dalam matanya, ada rasa lelah yang mendalam. Su Si Long terkejut saat melihat itu, Tuan, ada apa? Kenapa kamu terlihat sangat pucat? Oh, tidak apa-apa. Aku terlalu lelah kemarin. Su Tai mengungkapkan senyum jelek. Dia kemudian mengulurkan tangan kirinya dan mengulurkannya ke tangan kanannya yang bertumpu di pahanya. Dia menyentuh cincin penyimpanannya dan mengeluarkan pil bundar hitam dan memberikannya kepada Su Si Long. Si Long, kamu telah melakukan yang terbaik untuk keluarga Sukami. Kamu telah bekerja sangat keras untuk keluarga Sukami. Kamu telah bekerja sangat keras. Untuk menghargaimu, aku akan memberimu pil ini untuk membantumu meningkatkan level kultifasimu. Ini berkah. Pil. Mata Su Si Long berkilat curiga. Dia melihat pil hitam itu dan bertanya, Tuan, pil apa ini? Kamu akan tahu begitu kamu mengambilnya. Mata Su Tai terbakar dan ekspresinya serius. Su Si Long ragu sejenak. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia mengatupkan giginya dan menelan pil itu. Meneguk. Saat pil itu masuk ke perutnya, Su Si Long menangkupkan tinjunya lagi. Terima kasih tetua klan kedua karena menganugerahkan pil. Suaranya penuh hormat dan tulus. Tidak perlu berterima kasih padanya. Cukup berterima kasih padaku. Saat itu, sebuah suara keluar dari dalam rumah. Su Si Long terkejut. Dia dengan cepat menoleh dan melihat seseorang berjalan keluar dari balik layar. Orang ini mengenakan jubah belademas terhitam. Dia membawa pedang di punggungnya dan sarung pedang. Di tangannya, ada pedang yang cerah dan ramping. Kinya tidak bocor sama sekali. Selama dia menyembunyikan dirinya, orang lain tidak akan bisa merasakan kehadirannya. Kamu. Kamu Su Yun. Su Si Long melihat wajah orang itu. Matanya melebar. Dia berdiri dari tanah dan hendak bergerak. Jangan bergerak. Tanpa menunggu dia berbicara, sesepuklan kedua Su Tai berteriak. Su Si Long menoleh dan menatap Su Tai, matanya dipenuhi keterkejutan. Kalian semua sudah minum obatku. Jika kamu ingin hidup, bantu aku melakukan beberapa hal untuk saat ini. Su Yun berkata dengan lembut. Bang. Suara teredam keluar dari wilayah selatan puncak Wu Suang Jue. Di ujung lain, sekelompok besar orang membentuk lingkaran besar, seolah-olah mereka sedang menonton sesuatu. Di dalam lingkaran besar ini, dua sosok terlibat dalam pertempuran sengit. Kedua belah pihak telah melepaskan gerakan pembunuh mereka, bertukar pukulan bola balik dalam pertempuran sengit. Angin tinju bersiul, kiroh yang mendalam beriak, membawa serta ki destruktif yang saling terkait satu sama lain, menciptakan riak yang menakutkan. Tiba-tiba, makhluk setinggi dua meter dengan tubuh kekar itu tiba-tiba membuka matanya dan menghentakkan kakinya ke tanah. Bang. Sebuah lingkaran kiberiak keluar, meledak ke segala arah dengan kakinya sebagai pusatnya. Dong-dong-dong. Tanah bergetar terus-menerus. Lantai putih puncak Wu Suang Jue hancur oleh gerakan ini. Kiber desir keluar, menyebabkan penonton berhamburan. Beberapa murid yang lebih lemah jatuh ke tanah, babak belur dan kelelahan. Murid keluarga Su yang bertarung dengan pria kekar itu tidak punya waktu untuk bertahan. Dia dikejutkan oleh riaki. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, seolah-olah ada kekuatan yang memantul di tubuhnya. Kesempatan bagus. Mata pria kekar itu menegang. Kedua tinjunya keluar. Dia berturut-turut merilis tiga belas serangan kuat dan kuat. Setiap serangan tunggal mendarat di tubuhnya. Setiap pukulan mendarat di daging dan tulangnya. Bang, 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 bang. Murid keluarga Su terbang seperti layang-layang dengan talinya terpotong. Dia membalik keluar dari kerumunan dan keras mendarat di tanah. Kiro ilahi sejati di dadanya tidak menghilang. Dia memuntahkan tiga suap darah. Matanya tertutup dan dia pingsan. Melihat itu, wajah keluarga Su berubah. Mereka semua menghirup udara dingin. Dikalahkan. Bahkan tuanku kalah. Tuanku adalah salah satu pakar top di rumah utama. Dia berada di puncak tahap ke-6 dari murid Intiroh. Tapi dia masih bukan lawan orang ini. Apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang kita lakukan sekarang? Murid keluarga Su bingung. Dua wanita dari keluarga Su buru-buru berlari dan membantu Su ku. Mereka membawanya ke barisan penyembuhan untuk pulih. Sisanya berbalik dan memandangi orang-orang di Stellar Sun Mountain. Su ku kalah. Siapa lagi yang bisa bertarung? Ada pun Su Sui Kiang. Dia sudah pingsan oleh pria itu dan diseret ke samping untuk dirawat. Pria kekar itu menatap murid-murid keluarga Su yang memiliki ketakutan di mata mereka. Bibirnya membentuk senyum menghina. Hehe, keluarga Su. Reputasi yang tidak layak. Anda bahkan tidak memiliki siapapun yang bisa bertarung. Dengan kekuatanmu, apakah menurutmu kamu bisa bergabung dengan pertemuan pahlawan? Cepat pulang dan minum susumu. Hahaha. Orang-orang Stellar Sun Mountain tertawa. Wajah mereka penuh dengan penghinaan. Keluarga Su sangat marah. Su Dongfang mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia akan melangkah maju untuk bertarung tetapi dihentikan oleh King Er. Tuan Dongfang. King Er memanggil. King Er, apakah kamu masih ingin bertahan? Su Dongfang mengertakkan gigi. Tuan Dongfang, jangan biarkan emosimu memengaruhi keputusanmu. King Er berbisik, Tuan Bai San dan Tuan Hei Sui belum bergerak. Kami juga tidak bisa bergerak. Meskipun orang-orang Stellar Sun Mountain ada di sini, orang di depan kami bukanlah ahli mereka yang sebenarnya. Anda adalah kontestan unggulan keluarga Su kita. Jika Anda bertarung dengannya, kontestan dari sekte lain akan mengambil kesempatan untuk menganalisis teknik keluarga Su kita. Ketika saatnya tiba bagi kita untuk bertarung, teknik kita akan terlihat oleh lawan. Akan sulit bagi kita untuk mendapatkan peringkat yang bagus. Mengapa kita peduli dengan peringkat? Su Dongfang menoleh dan melihat beberapa orang yang duduk di barisan keluarga Su. Jejak kekejaman melintas di wajahnya. Kali ini, dia tidak mendengarkan King Er dan ingin pergi. King Er melihat ini dan hatinya pahit. Su Dongfang adalah putra tetua klan agung. Jika dia terluka sebelum kompetisi, King Er akan menjadi orang yang disalahkan. Jika Su Dongfang mengungkap pola serangan keluarga Su, keluarga Su tidak akan bisa mendapatkan peringkat yang baik, dan dia akan dihukum oleh Patriark. Setelah memikirkannya, King Er menghela nafas lelah dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Su Dongfang mendorong kerumunan dan masuk dengan wajah penuh amarah. Dia melangkah ke dalam lingkaran dan berdiri di depan pria kekar itu. Pria kekar itu mengangkat alisnya dan menilai Su Dongfang. Dia menganggupkan kepalanya, kekuatanmu tidak buruk. Tetapi jika kamu ingin mengalahkanku, kamu masih kurang. Apakah Anda tidak memiliki seseorang yang lebih kuat di keluarga Su? Jangan bicara omong kosong. Su Dongfang berkata dengan marah, jangan mengira keluarga Su tidak memiliki siapapun. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan keluarga Su. Dengan itu, Su Dongfang bergegas maju dan bahkan tidak menyapanya. Sepertinya dia benar-benar marah. Su Dongfang segera mengeluarkan senjata saktinya. Kipas lipat biru akuat terbang dan dengan beberapa gerakan jari, sejumlah besar bila angin muncul di sekitar tubuhnya. Keluarga Su yang baik, kamu bahkan mengambil hartamu. Bagus, bagus, bagus. Apakah menurut Anda orang-orang di Stellar Sun Mountain memiliki temperamen yang baik? Huff, hari ini aku akan mengajarimu cara mati. Pria kekar itu meraung. Dia merogoh cincin penyimpanannya dan mengeluarkan palu abu-abu besar dengan pegangan panjang. Pria kekar itu mengangkat kedua tangannya dan palu besar itu jatuh. Titik. Titik. Sudah hampir waktunya. Saat itu hampir tengah hari. Su Yun melihat ke langit dan mengangguk ke Tetua Klan Kedua yang sedang duduk di kereta. Tetua Klan Kedua mengerti. Dia menurunkan tirai dan berkata, ayo pergi. Ya, ayo pergi. Orang yang bertanggung jawab di samping berteriak. Kelompok itu mulai bergerak maju perlahan. Su Yun mengendarai banteng bertanduk tunggal dan berjalan di depan kereta Tetua Klan Kedua. Kelompok itu perlahan-lahan keluar dari kota Husuang dan menuju ke puncak Husuang Jue. Laporan. Saat kelompok itu meninggalkan kota, terdengar suara mendesak datang dari belakang. Rombongan berhenti. Tetua Klan Kedua menggunakan tangan kirinya untuk mengangkat tirai. Dia menjulurkan kepalanya keluar jendela dan melihat ke belakang. Dia melihat seorang murid keluarga Su mengendarai binatang bertanduk ungu. Itu utusan keluarga. Kata seorang penjaga dari rumah utama. Apakah ada surat dari rumah utama? Tetua Klan Kedua melihat ke arah Su Yun, hanya untuk melihat bahwa Su Yun telah menaiki tunggangannya menuju pembawa pesan. Patriar telah mengirimkan perintah kepada Tetua Klan Kedua untuk melihatnya. Utusan itu berteriak dan mengeluarkan surat dari cincin penyimpanannya. Berikan surat itu kepada murid keluarga Su, Su Yun. Tetua Klan Kedua berkata dan menurunkan tirai. Ketika utusan itu mendengar ini, dia sedikit terkejut. Su Yun sudah ada di depannya. Meski bingung, bagaimana mungkin dia berani melanggar perintah Tetua Klan. Dia hanya bisa menyerahkan surat yang disegel dengan profound spirit ki kepada Su Yun. Su Yun melambaikan tangannya untuk menghilangkan pesona pada surat itu dan membukanya. Pena Tuaklan Agung hendak mencapai kota Husuang. Saat melihat isi surat itu, hati Su Yun melonjak. Su Yun, apa yang terjadi? Cepat serahkan amplop itu kepadaku untuk dilihat. Tetua Klan kedua mengangkat tirai dan berkata dengan sopan. Oh, aku mendengar bahwa kali ini kongregasi Sekte Harta Karun akan memiliki dua harta langkah. Setelah Patriark mengetahuinya, dia mengirim Tetua Klan Agung ke sana. Dia berharap kita bisa mendapatkan peringkat yang bagus dan bertarung untuk dua harta karun itu. Tetua Klan Agung pergi beberapa hari yang lalu. Saya pikir dia akan segera mencapai kota Husuang. Kata Su Yun dan menyerahkan surat itu. Hatinya berat, tidak mudah untuk mengontrol semuanya. Dia tidak menyangka Tetua Klan Agung akan muncul entah dari mana. Apa? Pena Tua Klan Agung akan datang. Ketika Tetua Klan Kedua mendengar, dia sangat gembira. Iya. Su Yun tersenyum padanya, matanya menjadi panjang dan sempit. Tubuh Tetua Klan Kedua bergetar. Wajahnya menjadi pucat. Dia dengan cepat tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Su Yun mengalihkan pandangannya dan berpikir sejenak. Kemudian dia berkata, Tetua Klan Kedua, mari ikuti permintaan Tetua Klan Agung dan tunggu dia datang. Ketika dia tiba, kita akan mendaki gunung bersama. Oh, oke. Ayo kita lakukan itu. Tetua Klan Kedua menganggup dan segera membiarkan Su Si Long memberi perintah. Semua penjaga rumah utama di sekitarnya memiliki pandangan ragu di mata mereka. Mereka tidak menerima perintah Tetua Klan Kedua untuk membunuh Su Yun, jadi mereka tidak tahu alasannya. Tapi meski begitu, seharusnya tidak seperti ini. Su Yun adalah murid sekte luar. Kapan dia memiliki hubungan yang begitu baik dengan Tetua Klan Kedua dan pengurus sekte dalam? 144. Setengah hari kemudian, klakson terdengar, setelah itu, kereta mewah memasuki kota Usuang. Di kedua sisi gerbong berdiri ahli maha kuasa dengan harta di tubuh mereka. Langkah mereka mantap, semuanya serius, menatap lurus ke depan, berjalan dengan kecepatan yang sama dengan gerbong. Dan yang menarik kereta adalah murid jiwa roh tahap pertama yang jarang terlihat, tujuh binatang kilin. Tujuh binatang kilin. Murid jiwa roh tahap pertama, sisik merah dan tanduk tunggal, dengan tubuh seperti singa, kemampuan bertarung yang kuat, mahir dalam banyak teknik mistik, kekuatan fisik yang mencengangkan, daya tahan yang mencengangkan, dan metode penghancuran yang sangat kuat. Loyalitas mereka sangat tinggi, begitu mereka ditundukkan, mereka hanya akan mengakui pemiliknya sebagai tuan mereka, tidak pernah menghianati, sampai mati. Dan untuk dapat menaklukkan tujuh binatang kilin, mereka sebagian besar adalah ahli yang maha kuasa. Begitu tujuh binatang kilin memasuki kota Usuang, itu menarik perhatian orang-orang di kota itu. Di kereta, ada sangkar besar berukir, Suu cocok dengan makhluk roh yang kuat, itu sangat mengesankan. Beberapa ahli maha kuasa dari sekte berjalan dengan pengikut mereka, dan menyapa orang-orang di kereta. Orang-orang di kereta memberi muka, membuka tirai, dan menyapa mereka. Ketika orang-orang mengetahui identitas pemilik gerbong, mereka semua terkejut. Aku tidak pernah berpikir bahwa keluarga Suu benar-benar akan mengirim wakil mereka. Sekelompok orang melihat kereta yang semakin jauh, dan berseru. Ini bukan apa-apa, semua sekte telah mengirim orang-orang penting mereka. Apakah menurutmu itu hanya keluarga Suu? Izinkan aku memberitahumu, sekte pedang abadi telah mengirim dua tetua klan. Apa? Dua tetua klan? Pria itu terkejut, apakah pertemuan pahlawan tahun ini layak mendapat perhatian semua sekte? Dalam beberapa tahun terakhir, kami belum pernah melihat begitu banyak orang penting berkumpul. Heh, kamu tidak tahu? Pertemuan pahlawan tahun ini berbeda dari yang lalu, dikatakan bahwa tahun ini kongregasi sekte harta karun akan mengeluarkan dua harta yang luar biasa sebagai hadiah untuk pertemuan pahlawan tahun ini, untuk mendorong Dao, untuk memberi penghargaan kepada sekte teratas dari pertemuan pahlawan. Itu sebabnya semua sekte memperhatikan. Apa? Harta karun kongregasi sekte harta? Cepat beritahu saya, harta apa itu? Cepat katakan padaku. Huh, bagaimana aku tahu, kongregasi sekte harta karun begitu misterius, siapa yang tahu harta baru apa yang mereka miliki, terakhir kali mereka mengeluarkan dua harta yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi para pembudi daya roh. Saat itu, beberapa orang dari sekte besar memperebutkan kedua harta tersebut hingga kepala mereka berdarah. Saya mendengar bahwa beberapa orang bahkan kehilangan nyawa mereka. Aku bertanya-tanya apa yang dilakukan kongregasi sekte harta karun saat ini. Aneh, kongregasi sekte harta karun ini memiliki begitu banyak harta, tetapi mengapa mereka harus membagikannya. Mengapa mereka memberikan harta sebagai hadiah untuk pertemuan pahlawan ini? Apa tujuan mereka? Siapa tahu, menurut pemimpin sekte jemaat harta karun, leluhur pendiri sekte tersebut telah membuat perjanjian dengan seseorang. Isi perjanjian itu tidak jelas tetapi orang-orang dari jemaat sekte harta karun harus mengikuti perjanjian tersebut, dan hadiah untuk pertemuan pahlawan juga ditentukan oleh kesepakatan. Sebenarnya, pertemuan pahlawan juga diselenggarakan oleh jemaat sekte harta karun. Jadi begitu. Saya tidak dapat diganggu untuk berbicara dengan Anda, semua tetua dari berbagai sekte telah memasuki kota, saya rasa pertemuan pahlawan akan segera dimulai, saya tidak dapat melewatkan acara tiga tahun sekali ini, saya akan pergi dulu, aku akan pergi ke puncak Wushuang Jue. Hei, hei, sesama kultifator, tunggu aku. Di depan kota Wushuang, Su Silong dan Su Tai turun dari gerbong dan membungkuk ke arah gerbong yang mendekat. Salam, Tetua Agung. N. Sebuah suara rendah keluar dari gerbong, seorang penjaga di samping dengan tergesa-gesa mengangkat tirai gerbong, dan seorang lelaki tua yang tampak serius dengan janggut yang mencapai pinggangnya berjalan keluar. Turun dari gerbong, tatapan lelaki tua itu berbalik, menatap Su Tai yang wajahnya agak pucat, jejak kecurigaan melintas di matanya, dan dia bertanya, Su Tai, apakah kamu sudah menyelesaikan tugas yang aku minta untuk kamu lakukan? Mendengar itu, Su Tai buru-buru menjawab, melapor ke Grand Elder, orang itu sangat licik, di jalan, dia benar-benar berubah menjadi banteng bertanduk tunggal, saya tidak dapat meningkatkan jarak di antara kami, benar-benar tidak ada peluang, saya hanya bisa menyerah dan mencari kesempatan lain. Mendengar itu, Grand Elder mengerutkan kening, lalu di mana dia? Dia pergi ke puncak Wu Su Wangjue. Tetua klan kedua buru-buru menjawab, benar-benar embernasi yang tidak berguna. Grand Elder mendengus, dia bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu, bagaimana dia bisa dipercayakan dengan tugas yang lebih penting di masa depan. Su Tai tahu kesalahannya. Su Tai berkata dengan cemas. Grand Elder tidak berbicara lagi, menatapnya dengan dingin, berbalik dan memasuki gerbong, melambaikan tangannya, ayo pergi, ke puncak Wu Su Wangjue, untuk berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan. Iya pak. Titik. Di pinggang puncak gunung mistis, seorang pria dan seekor banteng berlari kencang di jalan gunung, menyebabkan sejumlah besar debu beterbangan. Su Yun memegang kendali dengan erat, mengendarai banteng bertanduk tunggal menuju puncak gunung. Dia memikirkannya, dan merasa bahwa lebih baik pergi lebih awal, kekuatan Tetua Agung tidak dapat diduga, dia tidak dapat bertemu langsung dengannya, dan jika Tetua Agung melihatnya dengan Tetua Klan Kedua, dia pasti akan curiga, dan pada saat itu, dia harus meninggalkan dua bidak catur, Su Si Long dan Tetua Klan Kedua. Sebenarnya, Su Yun bisa langsung membiarkan Tetua Klan Kedua memberitahu Tetua Agung bahwa dia telah ditangani, lalu menyembunyikan dan diam-diam mengendalikan Tetua Klan Kedua. Tetapi jika itu masalahnya, banyak hal yang tidak nyaman tidak akan selesai, dan waktu untuk meninggalkan keluarga Su akan tertunda. Bagi Su Yun yang sangat ingin meninggalkan keluarga Su, ini bukanlah pilihan yang baik. Meskipun dia masih harus menghadapi serangan rahasia Grand Elder, hari-hari ini tidak akan berlangsung lama. Setelah pertemuan pahlawan, dia bisa pergi. Dengan sprites shadow di tangannya, Heavenly Crystal pulih, dan dia sudah memiliki tempat tinggal, apalagi yang perlu dia persiapkan. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sangat nyaman. Setelah bertahun-tahun bermimpi, apakah akhirnya akan menjadi kenyataan? Senior! Teriak Su Yun. Ada apa nak? Suara serak pedang tetua keluar. Dia telah berlatih selama beberapa hari terakhir, dan energi roh di tubuhnya menjadi semakin padat. Dibandingkan sebelumnya, SWOT Elder jauh lebih kuat. Di mana sekte pedang tanpa batas? Su Yun tiba-tiba bertanya. Sekte pedang tanpa batas? Tetua pedang terkejut, dan berkata, mengapa kamu menanyakan ini? Setelah saya membawa King R menjauh dari keluarga Su, saya pasti akan dikejar oleh sekte langit yang mendalam dan keluarga Su. Saya telah menemukan tempat untuk bersembunyi, lembah hati mekar, keluargamu, Akademi Bintang Ungu, dan sebagainya. Tapi ini semua adalah tempat masalah, dan saya hanya bisa tinggal untuk waktu yang lama. Saya ingin memilih tempat yang sepi, sekte pedang tanpa batas telah berada di benua bela diri langit begitu lama, tetapi saya belum pernah mendengarnya, saya pikir itu pasti surga. Saya akan bertanya-tanya, dan mencari tahu di mana itu, maka saya akan membawa King R untuk hidup dalam pengasingan di sekte pedang. Hidup dalam pengasingan di sekte pedang. Tetua pedang terkejut, kamu ingin hidup dalam pengasingan. Lalu mengapa kamu berlatih begitu keras? Bawa King R pergi. Su Yun berkata dengan ringan. Bawa King R pergi. Tetua pedang tidak mengerti, tidak bisakah kamu menyelinap pergi. Tidak sesederhana itu. Su Yun menggelengkan kepalanya, King R adalah hadiah dari keluarga Su untuk sekte langit yang mendalam. Dia selalu di bawah pengawasan. Bahkan, saya curiga bahwa setiap kali King R datang menemui saya, Patriar keluarga Su tahu. Jika aku diam-diam membawanya pergi, aku pasti akan dicegat oleh keluarga Su, dan itu akan sangat berbahaya. Oh, lalu, bagaimana menurutmu, jika Anda tidak melakukannya secara diam-diam, apakah Anda akan melakukannya secara terbuka? Penatua pedang bertanya. Su Yun tertawa, tapi tidak mengatakan apapun. Kau membuatku tegang lagi. Tetua pedang menghela nafas, dan berkata, sekte pedang tanpa batas ada di gunung langit suci. Sudah begitu lama, saya bertanya-tanya siapa lagi yang tahu tentang gunung ini. Gunung langit suci, tidak pernah mendengar hal tersebut. Saat itu, sangat sedikit orang yang pernah mendengar tentang gunung ini. Itu adalah gunung terpencil tanpa nama. Nama itu diberikan oleh orang-orang dari sekte pedangku. Ini adalah gunung harta karun alami bagi para pembudidaya pedang. Gunung itu berbentuk seperti pedang, dan memiliki segudang aura. Nak, jika kamu punya kesempatan, kamu harus pergi dan melihatnya. Saya ingin tahu apakah sekte pedang tanpa batas masih ada. Gunung langit suci, titik, aku akan pergi. Titik, di puncak Wu Suangjue. Boom-boom-boom. Semburan suara seperti guntur bergema di seluruh puncak. Di wilayah selatan puncak, pada saat ini, para murid dari berbagai sekte berkumpul bersama. Itu ramai dengan aktivitas. Hampir seribu orang membentuk lingkaran dan mengepung orang-orang yang berkelahi. Di satu sisi, itu adalah putra tetua klan agung keluarga Su, Su Dongfang. Di sisi lain, itu adalah ahli dari Stellar Sun Mountain, Chen Menhu. Su Dongfang memegangi kipasnya. Tubuhnya lincah dan bertenaga. Chen Menhu memegang palu godamnya dengan kedua tangannya. Palu godam menciptakan embusan angin. Keduanya bertarung bola balik. Teknik mistik dilepaskan satu demi satu. Lingkaran besar itu dipenuhi dengan kiroh mendalam mereka. Tidak ada yang berani mendekat, takut terpengaruh oleh mereka berdua. Pertempuran semacam ini sudah berlangsung hampir satu jam. Keduanya seimbang. Hanya itu. Su Dongfang kelelahan. Sepertinya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wajahnya lelah. Serangannya tidak sekuat sebelumnya. Di sisi lain, Chen Menhu semakin berani. Palu godamnya melambai semakin ganas. Dong. Palu godam terbang. Itu melewati kipas dan tiba-tiba mengenai dada Su Dongfang. Su Dongfang memuntahkan setegup darah. Dia dengan kejam dihancurkan ke tanah. Tanah retak. Debu beterbangan kemana-mana. Dia benar-benar dikalahkan. Bagus. Senior Menhu, kerja bagus. Ketika orang-orang dari Stellar Sun Mountain melihat itu, mereka semua bersorak kegirangan. Keluarga Subahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kamu berani bertukar pukulan dengan Menhu senior kami. Heh. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sekarang kamu tahu seberapa kuat kita. Orang-orang dari Stellar Sun Mountain semakin senang. Chen Menhu menyimpan palu godamnya. Dia memandang Su Dongfang yang terbaring di tanah dengan wajah penuh kengganan. Dia tertawa, Bajingan, kamu masih terlalu muda. Anda ingin bertarung dengan saya dengan sedikit kekuatan ini. He he, kamu benar-benar ingin mati. Jika aku ingin membunuhmu, kamu tidak akan bisa hidup. Chen Menhu mendengus. Dia kemudian membawa palu godam di bahunya dan melambaikan tangannya. Ayo pergi. Pergi. Pergi-pergi. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada sampah ini. Buang-buang waktu saja. Pergi. Orang-orang dari Stellar Sun Mountain tertawa dan pergi. Tetapi, Su Dongfang masih marah. Dia menatap Chen Menhu dengan matanya yang kejam. hati dan otaknya terasa seperti akan dicairkan oleh api. Pada temu pahlawan yang diadakan setiap tiga tahun sekali. Di depan semua murid elit keluarga Su. Di depan orang yang disukainya. Dia benar-benar dipukuli hingga keadaan yang menyedihkan. Dia dipermalukan oleh orang lain. Sebagai tuan muda keluarga Su, mata Su Dongfang merah. Tuan muda, bangun. Dua wanita dari keluarga Su berjalan mendekat. Mereka ingin membantu Su Dongfang. Tapi dia melambaikan tangannya dan berteriak, jangan pedulikan aku. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap orang-orang Stellar Sun Mountain yang secara bertahap pergi dengan punggung menghadapnya. Dengan raungan keras, dia benar-benar berlari ke depan. King R melihat itu dan panik, tuan muda. Tapi, sebelum dia bisa bereaksi, Su Dongfang telah menggunakan sisa kekuatannya untuk bergegas. Dengan lambayan kipasnya, sejumlah besar bila angin terbang menuju Chen Menhu. Swift Wind Spirit Ki yang ganas dan ganas membawa kemarahan yang tak ada habisnya. Hah! Chen Menhu dengan penasaran menoleh untuk melihat. Dia melihat sejumlah besar roh mendalam membentuk bila angin terbang ke arahnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin. Dia buru-buru melompat kembali. Tapi dia lambat. Puci. Kakinya tidak bisa mengelak tepat waktu. Mereka langsung dipotong oleh bila angin. Chen Menhu jatuh ke tanah. Darah mengalir kemana-mana. Kedua kakinya berada di genangan darah. Itu menakutkan. 145. Diam. Luar biasa sepi. Suasana saat ini, pemandangannya, membuatnya terlalu sunyi. Setiap murid dari setiap sekte tercengang saat mereka menatap kosong ke tempat kejadian. Mereka menatap genangan darah di tanah. Mereka menatap Chen Menhu yang berguling kesakitan di genangan darah. Mereka menatap anggota keluarga Su yang tertegun. Mereka menatap orang-orang dari Stellar Sun Mountain yang secara bertahap kehilangan rasionalitas mereka. Mereka menatap Su Dongfang yang tertegun. Sebenarnya, Su Dongfang dianggap sebagai orang yang tahu bagaimana mengendalikan dirinya. Tenang, tenang, dan memiliki beberapa pemikiran, atau dia tidak akan mencoba untuk menyenangkan adik perempuannya yang telah meninggal Su Yu Rong setiap hari. Dia punya tujuan sendiri dan dia cerdik. Tapi hari ini, dia kehilangan kendali. Sepanjang jalan, dia mencoba menyenangkan King Er, tetapi yang dia dapatkan hanyalah sikap suam-suam kuku. Ini membuat hati Su Dongfang meledak. Dan insiden dengan Chu Ki Yuye dari Tri Items Deity Palace adalah pemicunya. Sekarang, dikalahkan oleh Chen Menhu, dipermalukan di depan semua orang, adalah percikan yang menyalakan sekering, menyebabkan bahan peledak di hati Su Dongfang meledak. Dia kehilangan kendali. Tidak lagi tenang, tidak lagi rasional, tidak lagi tenang. Pada saat ini, dia benar-benar meledak. Kakiku, ah, kakiku. Chen Menhu menjerit kesakitan, wajahnya berkerut, seolah-olah dia akan pingsan. Kedua kakinya dipotong dari lututnya. Aku akan menidurimu bajingan keluarga Su. Orang-orang di Gunung Sun Stellar tidak tahan lagi, mereka semua sangat marah, dan segera mengeluarkan harta mereka, dan bergegas maju, menyerang keluarga Su. Adegan menjadi kacau. Melihat itu, wajah halus King Er menegang, dan berteriak, semua orang mundur, berkumpul di depan barisan, dan menunggu klan elder datang. Cepat. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunda sampai tetua klan tiba. Impulsif Su Dongfang, menyebabkan hubungan antara Gunung Sun Stellar dan keluarga Su benar-benar berantakan. Keluarga Su salah, dan orang-orang di Gunung Sun Stellar tidak akan melepaskannya. Jika keluarga Su tidak mundur, dan bertarung dengan orang-orang di Sun Stellar Mountain, pada akhirnya kedua belah pihak akan menderita. Wajah King Er membeku, dan memerintahkan para ahli keluarga Su untuk berdiri di depan orang banyak, dan mengaktifkan teknik mistik mereka untuk menghalangi orang-orang di Sun Stellar Mountain. Jangan sakiti mereka, semuanya bertahan, jangan menyerang lagi, jika kamu melukai siapapun, masalahnya akan semakin besar. King Er berteriak dengan suaranya yang jernih dan cerah. Nona, apa yang masih kamu bicarakan di saat seperti ini? Seorang murid rumah utama di depannya mengertakkan gigi dan menoleh untuk berteriak padanya. Betul, orang-orang dari Stellar Sun Mountain sudah menyerang kita. Apakah kita masih akan mentolerir mereka? Semuanya, ayo pergi bersama dan bertarung dengan mereka. Apa yang kita takutkan? Su Dong Fang sadar kembali dan berteriak pada waktu yang tepat. Saatnya untuk keluar semua. Semua orang meraung dan semangat juang mereka meningkat. King Er tertegun. Dia menatap Su Dong Fang dengan ekspresi rumit. Matanya dipenuhi ketidakberdayaan. Su Dong Fang bertindak berdasarkan dorongan hati dan memotong kedua kaki Chen Menhu. Dia sudah melakukan kesalahan. Namun saat ini, dia tidak hanya tidak mengakui kesalahannya, dia bahkan mendorong keluarga Su untuk berdiri di sisi yang sama dengannya. Dia ingin menyeret keluarga Su bersamanya. Ada begitu banyak orang dari sekte lain yang menonton dari samping. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Dengan cara ini, keluarga Su akan menjadi sasaran kritik publik. Lupakan, lupakan, biarkan dia. King Er menghela nafas. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia adalah seorang pelayan di sekte luar. Meskipun dia rindu, berapa banyak orang di sini yang memperlakukannya sebagai rindu. Sebaliknya, Su Dong Fang, sebagai putra tetua klan agung, memiliki status termasyur. Dia dikelilingi oleh Halo. Semua orang di sini sudah memperlakukannya sebagai pemimpin mereka. Adegan itu kacau. Para murid di depan sudah bertarung bersama. Mereka menampilkan teknik mistik mereka. Kiroh yang mendalam bertabrakan. Adegan itu sangat eksplosif. Orang-orang dari sekte lain semuanya mundur. Mereka tidak ikut campur. Tidak ada yang menghentikan mereka. Mereka hanya membiarkan mereka bertarung. Berhenti. Semuanya berhenti. Tepat pada saat ini, dua teriakan datang satu demi satu. Namun, kata-kata tersebut tidak membuat kedua kelompok orang tersebut berhenti. So, so, so. Beberapa sosok tiba-tiba bergegas ke kerumunan. Sejumlah besar roh mendalam menyebar. Seperti jaring laba-laba, itu memisahkan setiap murid. Kemudian, Ki menjadi lebih tebal dan lebih panjang. Itu seperti dinding Ki. Itu membubarkan semua orang. Apa yang telah terjadi? King R membuka matanya lebar-lebar, dan melihat pemandangan aneh itu dengan kaget. Itu tetua klan agung dari Stellar Sun Mountain dan tetua keluarga Sukita. Suara rendah tapi lembut terdengar di samping telinganya. King R terkejut sesaat, tetapi setelah mendengar suara yang dikenalnya, hatinya melonjak ke girangan. Dia dengan cemas menoleh untuk melihat, dan wajah yang akrab memasuki matanya. Tuan muda. King R berkata dengan gembira. King R. Su Yun, yang mengenakan pakaian ahli pedang putih, tersenyum lembut dan memanggil. Tuan muda, kamu akhirnya di sini. Apakah kamu baik-baik saja? Mengapa spirit stallion sangat lambat? Apakah kamu tertunda di jalan? Kata King R. Dia diam-diam menatap Su Yun. Dia takut dia akan terluka. Dia terlihat sangat khawatir. Su Yun tidak tahu bagaimana perasaan King R tentang dia. Cinta, tidak terlalu. Menyukai, tidak terlalu. Mungkin dia hanya ingin membayar orang tuanya untuk membesarkannya. Tapi tanpa diragukan lagi, di dunia ini, dia adalah orang yang paling penting baginya. Ki tersebar. Itu dengan paksa memisahkan orang-orang dari dua sekte. Adegan kacau untuk sementara menjadi tenang. Su Yun memandangi orang-orang yang sedang berjalan. Ada juga dua kelompok orang. Setiap kelompok memiliki sekitar 20 orang. Salah satunya adalah tetua klan agung dari keluarga Su, tetua klan kedua Su Tai dan Su Silong. Dan kelompok lainnya adalah para ahli dari Stellar Sun Mountain. Ada sekitar 30 dari mereka. Setiap dari mereka memiliki punggung harimau dan pinggang beruang. Mereka tidak mengenakan pelindung kulit. Otot mereka menggembung. Kiro ilahi sejati di sekitar mereka menakutkan. Semua ahli ini setidaknya adalah murid inti roh tahap ketujuh. Kekuatan mereka mencengangkan. Kultivasi mereka tinggi. Dan para tetua yang bertanggung jawab, selain tetua klan kedua Su Tai yang lebih lemah, sisanya setidaknya adalah murid jiwa roh. Penatua yang berasal dari Stellar Sun Mountain kali ini adalah seorang lelaki tua pendek yang tingginya tidak lebih dari 1,5 meter. Orang tua itu botak. Dia mengenakan jubah abu-abu longgar. Tubuhnya kurus. Kedua tangannya berada di belakang punggungnya. Mata tuanya redup. Dia tidak terlihat seperti memiliki banyak berat badan. Tetapi, ketika lelaki tua itu berjalan mendekat, orang-orang di sekitarnya semua menunjukkan rasa hormat. Tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Aku tidak pernah menyangka bahwa untuk pertemuan pahlawan ini, Stellar Sun Mountain benar-benar akan mengirimnya ke sini. Su Yun menatap lelaki tua kurus dan lemah itu, dan bergumam. Siapa dia? King Er menatap tuan mudanya dengan bingung. Pena tua klan agung dari Stellar Sun Mountain, Kiao Chong San. Dia adalah ahli tiada taraf di Stellar Sun Mountain. Su Yun berkata dengan lembut, ada desas-desus bahwa kekuatannya begitu besar sehingga dia bisa mengangkat gunung tai. Tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam kekuatan. Sangat menakutkan, King Er membuka mulutnya sedikit. Setelah beberapa saat, dia mengedipkan matanya dan berkata, Tuan muda, apakah Anda sangat memahami orang-orang dari Stellar Sun Mountain? Mendengar itu, Su Yun tertawa. Dia tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia berkata dengan lembut, King Er, kita bisa segera meninggalkan keluarga Su. Sebelum itu, izinkan saya bertanya, apakah Anda bersedia pergi bersama saya? Meninggalkan keluarga Su. Mata King Er dipenuhi dengan kebingungan, Tuan muda, mengapa Anda ingin meninggalkan keluarga Su? Jika kamu tidak meninggalkan keluarga Su, apakah kamu bersedia menikah dengan seseorang dari sekte langit yang mendalam? Tuan muda, itu hanya rumor. Mungkin tidak, Su Yun menggelengkan kepalanya. King Er menatapnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, wajah kecilnya menunjukkan senyum cerah, apakah itu rumor atau tidak. Selama Tuan muda pergi, King Er akan mengikuti. Karena Tuan muda ingin meninggalkan keluarga Su, maka ayo pergi. King Er sudah muat dengan keluarga Su sejak lama, tapi untuk Su Yun, dia tidak punya pilihan selain berkompromi dan menerima kesulitan. Saat itu, Su Yun praktis tidak berguna. Dia tidak peduli tentang apapun dan tidak peduli tentang apapun. Meski keluarganya telah jatuh, dia hanya ingin bahagia dan bebas, menjalani hidup yang kacau. Tapi sekarang, itu berbeda. Tuan mudanya menjadi lebih kuat. Pikirannya menjadi lebih teliti. Tindakannya menjadi lebih misterius. Dia bisa melihat melalui segala sesuatu. Seolah-olah dia tahu segalanya. Dia tidak lagi mabuk seperti sebelumnya. Dia tidak lagi berjudi sepanjang malam. Seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Jika bukan karena fakta bahwa itu masih wajah Tuan mudanya, King Er tidak akan percaya bahwa orang ini adalah Su Yun. Dia tidak bisa membantu tetapi bersandar lebih dekat ke Su Yun. Dia tidak tahu mengapa, tapi Su Yun saat ini memberinya rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kiaochong San berjalan mendekat. Melihat Chen Menhu dihukum oleh beberapa murid perempuan, jejak kemarahan melintas di matanya. Dia mengeluarkan botol porselen dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada murid di sampingnya. Murid di sampingnya segera berlari menuju Chen Menhu. Kemudian, Kiaochong San berjalan lurus menuju keluarga Su dengan wajah muram. Penatua Kiao, lama tidak bertemu. Tetua klan agung menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Penatua Su, bagaimana kabarmu? Kiaochong San mendengus. Kemudian, dia berkata, pertemuan pahlawan adalah pertemuan para pahlawan. Semua sekte bersaing dan belajar dari satu sama lain. Tinju dan kaki tidak memiliki mata. Tetua Su, jika muridku Chen Menhu tidak cukup ahli dan dikalahkan atau bahkan dibunuh oleh keluarga Su Anda, maka kami hanya bisa menyalahkan murid Stellar Sun Mountain kami karena tidak cukup terampil. Kami tidak akan memiliki keluhan. Tapi, mengapa keluarga Su Anda sudah dikalahkan, namun Anda masih menyelinap menyerang? Mengapa? Begitukah cara keluarga Su melakukan sesuatu? Jika demikian, maka saya, tetua Kiao, akan mencari keadilan untuk murid saya. Jika Anda tidak memberi saya jawaban yang memuaskan hari ini, saya tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dengan itu, Kiaochong San menghentakkan kakinya. Ledakan. Seolah-olah seluruh puncak Wu Suang Jue bergetar. Cara yang mengesankan itu menakutkan dan tirani. Orang-orang yang bertanggung jawab atas sekte terdekat telah tiba, tetapi mereka tidak ikut serta dalam masalah ini. Melihat Kiaochong San begitu menentukan, tetua klan agung tahu bahwa masalah ini tidak akan mudah ditangani. Dia memandang Su Dong Fang yang berdiri di tengah kerumunan, dan alisnya tenggelam lagi. Tetua klan besar mengerutkan bibirnya yang kering, berpikir sejenak, dan dengan wajah serius, dia berteriak, siapa penanggung jawab murid keluarga Su. Suaranya sangat keras. Su Dong Fang segera keluar dari kerumunan. King R memandang Su Yun dan memanggil dengan lembut. Kemudian, dia berjalan menuju grid klan elder. Su Yun mengerutkan kening. Melihat wajah cemberut tetua klan agung, dia merasa ada yang tidak beres.